Chandra Haris seperti terong yang terkena embun beku, dia menunduk dan bergumam, itu tidak mudah, menantuku sayang, kenapa kamu tidak meminjamkanku uang dan aku akan bersembunyi di tempat lain untuk sementara waktu? Tama bertanya lagi, berapa lama jangka waktunya, jika ayah melarikan diri, apa menurutmu ibu akan mengampunimu? Jika kamu melarikan diri dengan karakternya, dia pasti akan bersama semua orang yang mengenalmu. Jika dia menyebutkan tuduhanmu dan mengecam kejahatanmu di hadapanmu, maka kamu tidak akan pernah kembali. Setelah mengatakan itu, Tama menambahkan, tapi tidak masalah jika ayah tidak kembali. Aku kenal beberapa orang di luar negeri yang cukup mampu. Ada seorang teman yang merupakan kaisar lokal di Timur Tengah. Bagaimana kalau ayah pergi ke tempatnya? Jika ayah tidak ingin pergi, jangan pergi. Chandra Haris menggelengkan kepalanya seperti mainan dan berkata berulang kali, Aku hanya ingin keluar untuk menghindari pusat perhatian dan menunggu masalah ini meredah. Aku akan kembali setelah berita kejadian itu berlalu. Mustahil untuk tidak kembali lagi di masa depan. Dan biarkan saja seperti ini. Aku merasa masih tidak mau keluar. Jika aku pergi, maka dia akan berbicara omong kosong tentang masalah ini tanpa henti. Setelah mengatakan itu, dia memandang Tama dengan tatapan memohon dan bertanya. Menantuku yang baik, bagaimana kamu bisa membuat ibu mengatasi masalah ini dengan tenang? Jika kau dapat membantuku mengatasi rintangan ini, kau adalah penyelamatku. Mulai sekarang, jika kamu mendaki gunung pedang dan lautan api, jika kamu mengucapkan sepatah katapun, jika aku mengedipkan mata, nama keluargaku bukanlah Haris. Tama menghela nafas dan berkata, jika ayah benar-benar ingin masalah ini berakhir dengan damai. Aku punya cara, jika ayah bekerja sama sepenuhnya denganku, mungkin ada peluang untuk sembuh, tapi aku tidak dapat menjamin metode ini akan berhasil. Jika berhasil, keluarga kita yang beranggotakan empat orang akan pergi dari sini dan pulang dengan senyuman di wajah kita. Jika tidak berhasil, mohon restu saja. Aku tidak punya ide bagus lainnya. Mendengar ide, dia yakin dia akan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Dia akan melakukan apa yang dia katakan. Bunuh aku, Kenzo mengulangi perkataan putri dengan sinis. Jadi sebaiknya kamu tidak memikirkannya. Kalau tidak, kata-kataku pasti akan menjadi kenyataanmu. Putri berkata dengan sedikit senyum di bibirnya. Bagi kakak David, ia akan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan para korban di lokasi bencana. Bagi kakak David, dia juga akan membunuh. Gavin adalah pemimpin negara yang kuat. Bawahannya mengendalikan kekuatan militer terkuat di negara Aapa yang bisa saya lakukan padanya. Jika dia benar-benar ingin membuat keributan di Universitas Warga Senior atau Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan, Alena dan aku akan menemukan cara untuk menghentikannya. Setelah Chandra Haris mendengar ini, dia memegang tangan tamak rat-rat dan tersedak isak tangisnya. Menantuku yang baik, dengan kata-katamu, hati ayah akan setengah tenang. Katakan padaku, apa yang bisa aku lakukan? Tama berkata dengan serius, Ayah, jika kamu benar-benar ingin menggunakan cara ini, kamu harus rela keluar dan rela disingkirkan. Chandra Haris berkata dengan tegas, Aku bersedia menyerah, aku bersedia menyerahkan apapun. Selama aku bisa mengatasi rintangan ini, aku akan melakukan yang terbaik, apapun yang kau minta. Setelah mengatakan itu, dia tidak yakin dengan kata-kata Tama dan dengan cepat bertanya. Menantuku yang baik, jika hal ini tidak berhasil jika aku menyewakan rumah kepadaku, dapatkah kau menyewakan untukku di komunitas yang lebih baik? Selain itu, bagaimana dengan itu? Culinan, bisakah kamu mengizinkan aku mengendarainya lagi? Tama tidak bisa berkata-kata oleh Chandra Haris. Dia akan diusir dari rumah, tapi dia tetap ingin tinggal di mansion dan mengendarai mobil mewah. Tak berdaya, dia hanya bisa mengingatkannya, Ayah, jika ini tidak berhasil. Aku pasti tidak bisa menyewakanmu rumah yang sangat bagus, apalagi memberimu culinan. Chandra Haris bertanya tanpa sadar, mengapa? Tama berkata, jangan lupa, jika tiba saatnya Ayah meninggalkan rumah ini, Ayah akan tetap tinggal di rumah ini. Setelah mengatakan itu, Tama berkata lagi, jika aku menyewakannya untuk Ayah di luar. Aku akan menyewakan Ayah sebuah rumah besar, dan kemudian aku akan memberi Ayah uang untuk membukanya. Ibu belum tentu menaruh dendam padaku. Aku harus melindungi diriku sendiri ketika saatnya tiba. Aku akan menyewakanmu sebuah rumah kecil yang kumuh. Jika ibu menyalahkanku, aku masih bisa membela diri. Lagi pula, kita tidak bisa membiarkanmu tidur di jalanan, kan? Kalau begitu Alena dan aku telah melakukan kejahatan pengabayan. Chandra Haris menatap wajah serius Tama, menghela nafas, menepuk pundaknya, dan berkata kesakitan. Aku mengerti, aku mengerti. Jika aku jadi kamu, aku tidak ingin menyinggung perasaan Rika. Tama berkata, Ayah, aku pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk menjemputmu kali ini. Tapi ingat, kamu tidak punya jalan keluar. Sekarang aku akan berjuang untuk yang terakhir kalinya. Jika aku tidak berhasil, aku akan menjadi orang yang baik hati. Chandra Haris mengertakkan gigi. Oke, aku akan mendengarkanmu. Di sisi lain, saat Alena dibawa ke kamar Rika, wajah Rika masih merah. Fokus berdebat dengan polisi lalu lintas. Saya tidak mengerti. Kenapa kita tidak bisa menangkap semua penipu? Mengapa? Polisi lalu lintas berkata tanpa daya. Mengapa tidak? Tidak masuk hitungan apa yang kukatakan. Saat ini, Alena membuka pintu dan berteriak. Bu, Rika menangis saat melihat Alena. Dia menangis dan bergegas ke depan untuk memeluknya. Meratap dengan keras. Nak, kamu akhirnya sampai di sini. Dia selingkuh dengan kekasih lamanya di belakangku. Ibu bahkan tidak ingin hidup lagi. Alena segera menghiburnya. Bu, jangan berpikir terlalu ekstrim. Dari apa yang aku tahu tentang ayah, dia tidak mungkin seperti itu. Tidak, Rika menangis dan berkata, kekasih lamanya telah pergi selama lebih dari 30 tahun. Aku tidak tahu sudah berapa lama sejak dia kembali kali ini. Dia belum mengatakan sepatah kata pun kepadaku. Kita berdua masih bersama. Mereka bekerja bersama di perguruan tinggi di belakangku. Apa itu pekerjaan yang buruk? Itu adalah perselingkuhan atas nama pekerjaan. Aku tidak tahu apa mereka diam-diam hidup bersama sebagai pasangan sehari-hari di belakangku. Alena buru-buru menahan rasa malunya dan menghiburnya. Bu, ayah bukan orang seperti itu. Jadi jangan membuat masalah sendiri. Apa aku mencoba mendapat masalah? Hal seperti ini seperti melihat kecoa. Selama kamu melihatnya, tidak mungkin hanya yang ini saja. Mungkin ada ribuan dari mereka di tempat yang tidak terlihat. Rika berkata, tiba-tiba teringat sesuatu dan menepuk pahanya. Sialan, keduanya nongkrong di Universitas untuk Lansia sepanjang hari. Terakhir kali kota ini mengadakan perjalanan pertukaran ke Korea, ada juga orang-orang dari Universitas Lansia. Apa mereka berdua pergi juga? Setelah mengatakan itu, dia segera mengangkat teleponnya dan memasukkan kata kunci pertukaran budaya Jakarta dengan Korea Selatan ke dalam mesin pencari. Menambahkan kata Reni, Benar saja, dia menemukan banyak sekali konten berita. Bagaimanapun, itu adalah acara pertukaran budaya yang diselenggarakan oleh kota. Itu adalah operasi dasar untuk memasukkan daftar dan pengenalan rombongan dalam siaran pers. Ketika Rika melihat bahwa Reni benar-benar berpartisipasi dalam pertukaran tersebut, dia menggigil karena marah dan menangis, ini, ini bukan untuk komunikasi apapun, ini untuk urusan perjalanan. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Alena dan menangis, Alena, aku benci itu. Chandra sedang menanam benih di kepalaku. Orang ini telah bersama dengan Reni entah sudah berapa lama di belakangku. Alena mengerucutkan bibirnya dan buru-buru berkata, Bu, bibir Reni itu seharusnya cukup serius. Mereka pasti tidak akan melakukan hal kotor seperti itu. Rika terkejut dan bertanya, Alena, apa kamu juga bertemu Reni? Ah, Bu, aku, aku tidak bertemu dengannya. Alena kemudian menyadari bahwa dia telah melewatkan sesuatu. Bagaimana cara menjelaskan? Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye-bye-bye. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Terima kasih.